Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membongkar speaker merek Brainpower sejenis KMS 3183 cuma yang ini 313181 O3381 jadi ini seri yang masih diatasnya KMS 3183 kalau nggak salah pertama saya akan bongkar penutupnya ini dulu ya bagian mic ini menggunakan kabel terus bongkarnya bagian atas bahannya seperti ini tinggal lepas aja hanya dua kabel yang ada ke bagian bawah nih ya langsung ke saklarnya aja ini seperti ini terus kalau untuk bagian speaker ya biarkan lepas bagian speaker saya bongkar bagian depannya dulu walaupun controller controller itu ada di bagian belakang untuk baut controller tapi karena ada lampu di bagian depan saya saya akan coba lihat lampu RGB jenis apa yang digunakan RGB atau yang sudah ada IC controller nya itu soalnya ada beberapa tipe memang buka keempat bautnya ini kalau untuk kualitas suara ini enggak terlalu bagus karena sesuai dengan harga hanya 100ribuan jadi enggak usah berekspetasi tinggi kecuali bermerek seperti Simbada GMC dan yang lainnya dan enggak mungkin harganya di 100ribuan kan pasti di atasnya terus ini tinggal buka sambil pencongkel dulu nah ini langsung congkel aja kayak gini ini bukan plastik ya kalau bagian depannya ini bukan plastik terus lednya ada di bagian samping warna putih ini speakernya Coba kita bongkar bagian lampu kayaknya lampunya ini hanya RGB biasa nggak ada kontroler apapun kalau dilihat kabelnya ada dua nah kabelnya ada dua ini ya kabelnya ada dua LED strip biasa cuma kabelnya memang yang tiga warna kayaknya tipenya 2835 ada 15let 434 kali lima mili kayak gini ya jadi melingkar aja ini 6,5 inci nih untuk speakernya jadi bukan yang programmable untuk led stripnya sekarang sekarang bongkar bagian belakang ada enam baut disini saya buka dulu nah ini sudah saya buka ke enam bautnya sudah terbuka semua tinggal lepas aja nih sebentar ada soket kabel ya jadi kabel lampu kabel speaker ini agak susah saya lepas dulu biar nggak terlalu lama buat video nyata bagian dalamnya ini memang nggak ada rangkaian apapun ya jadi ada di luar sebenarnya ada di luar untuk pembuka bagian kunci kontrolernya beserta baterainya ini jadi bagian dalam ini memang nggak ada komponen apapun hanya ada speaker saya akan pasang lagi terus saya akan buka bagian ini dulu saya akan cari bautnya nah ini sudah saya buka dan penguncinya ini kita harus lepas sedikit stikernya ya ini ya ini buka dulu keduanya ini baru bisa ditarik nah kayak gini jadi komponennya itu ada di bagian luar beserta baterainya 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 18650 kalau yang tertera pada boxnya itu kurang lebih 1500 mAh kapasitasnya 3,7 volt ini baterai 18650 baterai vapor atau baterai eh untuk dispenser galon biasanya ya ini sudah umum sekali nih yang yang menggunakan baterai kayak gini ini cuma menggunakan satu tapi kalau kita ingin lama untuk penggunaan makin lama untuk penggunaan speakernya ini supaya tahan lama itu gunakan dua atau tiga lah untuk diparalel ya diparalel baterainya ini diparalel baterainya dan untuk kontrolernya sendiri ini seperti ini bagian dalamnya terus ada soket juga ya ini ada soket nggak digunakan entah ini soket apa nggak ada tulisannya tapi kalau dilihat tertulis yang sebelah kiri ini untuk baterai ya terus ini led jadi ini led kedua terus ini led pertama ini led yang digunakan di depan kalau yang ini out ke speaker yang ini terus ada banyak komponen yang tidak dipasang seperti kapasitor diode dan beberapa komponen yang lainnya saya akan membongkar kedua baut ini dulu seperti apa dia bagian bottom layer ini setelah saya lepas bautnya kayak gini terus bagian bottom layer ya tombol menggunakan yang SMD terus ada IC disini nggak di nggak dihapus terus tipe ICnya yang ini tipe ICnya mungkin mudah-mudahan kelihatan ya nah ini ya terus IC kedua yang ini terlihat Hai kelihatan nah Hai udah-mudahan kelihatan terus ada dua IC juga ini nggak nggak dipasang dan mungkin yang ini speaker ini speaker pertama dan yang nggak dipasang ini speaker kedua jadi cukup banyak ini yang nggak dipasang komponennya dan IC juga ini ada yang nggak dipasang wajar lah ini murah karena kita memang untuk versi yang diatasnya ini kita harus menambah biaya lagi nah contohnya kayak gini ini ada ground dan 5 volt terus ini SP9 mungkin ini speaker ya SP9 ini yang ini SP5 terus ini SP4 kemungkinan speaker kalau yang sebelah kiri ini tertulis 5 volt dan ground ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas untuk membongkar speaker brand power yang viral di tiktok isinya kayak gini dan kalau bikin ya pastinya lebih dari 100 ribu mendingan beli baru kita modif aja kalau kayak gini supaya lama tinggal tambah baterai aja di paralel udah aman udah pasti lebih dari 2 3 sampai 5 atau 10 jam karena ada space kosong di bagian dalam boxnya ini bisa ditaruh di bagian dalam baterainya semoga bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih